Kegiatan Pelayanan Lanjut Usia Terpadu Anamnesia perilaku beresiko, penilaian kemandirian lansia, pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut Langkah ketiga, melakukan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan fisik, pemeriksaan status kognitif, status mental, dan status resiko jatuh Langkah keempat, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana seperti pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol Langkah kelima, melakukan konseling, diberikan makanan tambahan, dan membuat satu kesimpulan Apabila mengerlukan penanganan lebih lanjut, maka lansia dirujuk ke puskesmas Di samping kegiatan, lima langkah tersebut tadi, dilakukan juga penyuluhan, senam bagi lansia, dan pemberaan lansia Lansia Sehat, Indonesia Kuat!